Assalamualaikum sedulur tani, bagaimana kabar sedulur tani semua? Semoga selalu sehat dan sukses ya, hari ini kita akan mengenal manfaat amino pada tanaman, terutama tanaman cabai. Karena cabai merupakan salah satu tanaman hortikultura yang sangat penting di seluruh dunia, tidak hanya sebagai bahan makanan yang merangsang lidah, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Pertumbuhan dan hasil panen cabai yang optimal adalah dambaan setiap petani. Namun, bagaimana kita bisa mencapai hasil panen yang menggiurkan dan meningkatkan kualitas cabai yang dihasilkan? Jawabannya adalah dengan memahami manfaat asam amino dan bagaimana aplikasi pemakaian amino untuk tanaman cabai. Nah, untuk itu kami akan mengenalkan beberapa rekomendasi produk yang berbahan aktif amino. Yang pertama adalah amino-han. Amino-han ini berbahan aktif, total nitrogen 1%, total potasium 7%, water soluble boron 0,05%, water soluble molybdenum 0,0005%, dan asam amino U25%. Ada pun manfaat dari kahan amino adalah 1. Meningkatkan ketersediaan dan memperbaiki dengan cepat kekurangan nutrisi tanaman pada masa reproduktif. 2. Merangsang pembentukan dan mengoptimalisasi perkembangan buah sehingga meningkarkan jumlah buah, jadi dengan kepadatan dengan ukuran seragam. 3. Meningkatkan kemampuan berbuah dan panen secara terus-menerus, serta meningkatkan bobot dan kualitas panen. Untuk pengaplikasian, kan amino cukup dengan 2 ml per liter air dan berkala dengan interval waktu 7 hari sekali. Eits, tunggu. Sebelum itu subscribe dulu channel ini supaya kita bisa sharing tentang dunia pertanian. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, ada protab amino. Protab amino berbahan aktif, asam amino 45%, SNP 6,5%, 4 CPA 2,5%, unsur mikro 5%. Manfaat protab amino untuk tanaman sedulur tani adalah 1. Memaksimalkan pertumbuhan tunas, bunga, dan buah. 2. Mempercepat pemulihan tanaman akibat dari serangan hama penyakit dan stres. 3. Mencegah kerontokan bunga dan bakal buah. 4. Meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan hama penyakit. 5. Meningkatkan kualitas buah dalam hal rasa, aroma, dan warna. 6. Memudahkan tanaman menyerap nutrisi. 7. Memaksimalkan proses fotosintesis. Untuk dosis pemakaian protab amino cukup dengan 1-2 ml per liter air. Yang ketiga ada Ambition. Produk ini berbahan aktif, asam amino 46,9%, asam vulfat 2%, unsur mikro 1,64%. Dengan mengandung tiga unsur organik tersebut, Ambition cocok untuk membantu aktifasi pertumbuhan tanaman pada tunas baru, pembungaan, pembentukan buah, dan hasil panen. Secara cepat memulihkan tanaman dari stres akibat biotik-antibiotik dan penyerapan nutrisi yang baik. Kandungan unsur mikro untuk membantu pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas tanaman secara optimal. Untuk dosis pemakaian Ambition cukup dengan 1 liter per hektare. Yang terakhir ada Figorin. Figorin mengandung unsur hara, asam amino, humat dan vulfat, enzim invertesi, dan hormon tumbuh. Manfaat dari Figorin ini antara lain. 1. Meningkatkan kemampuan tanaman dalam menyerap dan memprosesi unsur hara pupuk menjadi organ-organ vegetatif maupun generat. 2. Membantu pemulihan kondisi tanaman setelah terserang hama gun penyakit. 3. Membantu pembentukan adenosine triphosphate, ATP, untuk penyediaan energi pada saat masa primordia. 4. Memacu pembentukan karbohidrat pada saat masa generatif sehingga meningkatkan bobot dan kualitas panen. Untuk dosis pemakaian Figorin cukup dengan 12 semi-ali per tangki semprot 14 liter. Demikian rekomendasi dari kami. Dari keempat produk tersebut memiliki keunggulannya masing-masing, namun pada saat musim ekstrim seperti ini, kami lebih merekomendasikan produk protap amino. Karena di samping kandungan asam aminonya 45%, protap amino juga bagus untuk pengendalian terhadap hama penyakit yang sekarang sedang marak karena cuaca yang sangat tidak bisa ditebak. Mungkin itu saja dari kami, sampai jumpa kembali dan salam petani Indonesia!